Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Sidik Motor Kali ini kedatangan motor Honda Suprafit Guys Kali ini mau ganti kampas kopling Ini kampas koplingnya sudah aus Gejalanya seperti biasa Kalau kampas kopling habis itu Tenaga ngempos Biasanya Suara mesin masih bengering Tapi tenaganya habis Tidak ada tenaga itu berarti Kampas kopling itu sudah mulai habis Harus kita ganti baru Ini kampas kopling Honda Usahakan beli yang original guys Karena dijamin lebih awet Dan dia lebih tahan Lebih awet Terus kemudian Saya mau berbagi tip bagaimana cara melepas Ini biasanya ada kampas ganda Nah disini Saya mau berbagi tip bagaimana cara melepas Kampas ganda Dengan mudah guys Jadi tidak perlu Beli alat yang mahal Kita bisa bikin sendiri Untuk melepas Pangkok ganda Biasanya kita akan Kesulitan Dalam Melepas Apa itu Disini ada Apa itu Kunci mahkota Seperti ini guys Ini biasanya Kalau kita tidak punya Kunci khusus Ini biasanya Harus dibetel Nah ini Sangat berbahaya Berbahaya Bisa merusak Ini Baut-baut yang ada Di dalam sini Oke teman-teman Kali ini saya mau Coba berbagi tip bagaimana Cara melepasi Nah seperti Untuk melepas Baut ini Kita bisa Menggunakan Obeng Sok Ukuran Berapa ini Dua-dua ini guys Kemudian pada bagian ujung Kita buat Seperti ini Jadi kita potong sedikit Tanpa harus Membeli Alat khusus Kita bisa Buat sendiri Kunci Sok Ukuran dua-dua Kita masukkan Seperti ini Ini posisinya Pasti pas Dia press Jadi harus Posisi Siku Atas dan samping Posisi Siku Kemudian Kita bisa Kalau tidak Punya alat khusus Tracker Bisa kita Tahan Tapi kalau Punya alat khusus Seperti impact Ini tinggal Dimasukkan Seperti ini Kemudian Ini dipasang Ini pastikan Posisinya Mutar keluar guys Untuk Melonggari Tahan Nah Dia langsung Terlepas Dengan Mudah Seperti ini guys Nah Ini cara Melepasi Ini Tidak perlu Beli alat mahal Kita bisa Bikin Sendiri Tinggal Lepas Ring Di dalam Ini guys Ini ada Kancing Ring Nah Ini bisa Kita lepas Kemudian Untuk Melepas Baut yang Disini Kita juga Bisa Menggunakan Kunci Sok Bekas Seperti ini Guys Ini Untuk Yang Samping Ini Lebih Kecil Kita Bisa Menggunakan Kunci Sok Ukuran 21 Ini guys Nah Seperti ini Kita bisa Buat Sendiri Sama Seperti Tadi Seperti Kunci Makota Ini Karena Bentuknya Seperti Makota Ini guys Tinggal Kita Masukkan Kalau Tidak Punya Kunci Khusus Kalau Punya Kunci Impact Lebih mudah Guys Tinggal Dimasukkan Putar Nah Dia Langsung Terlepas Seperti Ini guys Sangat Mudah Dan Praktis Seperti ini Sangat Mudah Bisa Buat Sendiri Obeng Kunci Makota Ini Tinggal Kita Tarik Nah Bisa Terlepas Tinggal Kita Ganti Cara Ganti Kampas Kupeling Yang Benar Seperti Ini Guys Jadi Posisinya Harus Kita Lepas Dulu Kampas Kupeling Yang Lama Kalau Bisa Kita Bersihkan Dulu Nanti Tinggal Kita Pasang Guys Kita Bersihkan Pak Pak Nya Dulu Nanti Kita Akan Rakit Oke Teman Teman Setelah Kita Bersihkan Part Semuanya Ini Kampas Kupeling Yang Bekas Ini Sudah Bis Kita Singkirkan Ini Ada Empat Kemudian Ini Ada Tiga Plat Kancing Kemudian Kita Siapkan Kampas Kopeling Yang Baru Untuk Cara Pemasangannya Biar Tidak Slip Karena Ini Kalau Salah Pemasangan Bisa Slip Yang Pertama Untuk Kampas Kopeling Yang Baru Ini Sebelum Dipasang Kita Bisa Kasih Pelumas Bisa Menggunakan Oli Bekas Atau Oli Baru Terserah Nah Ini Kita Kasih Pelumas Biar Tidak Slip Oke Kita Tetek Sedikit Saja Pelumas Yang Biar Biar Dia Basah Itu Saja Biar Tidak Mengalami Slip Saat Terjadi Pertama Pemutaran Mesin Kemudian Kita Lanjut Menggunakan Rumah Kampas Kampas Kopeling Ini Kita Kasih Plat Pertama Ini Untuk Bulat Balik Sama Saja Teman Seperti Ini Kemudian Plat Lagi Kampas Kopeling Lagi Kemudian Plat Lagi Yang Terakhir Kampas Kopeling Ini Kita Ratakan Seperti Ini Posisinya Setelah Itu Baru Kita Pasang Kita Pasang Di Rumah Kampas Kopeling Ini ada Ring Jangan Sampai Terlepas Pasang Seperti Puter Kita Tarik Pastikan Dia Main Atau Longgar Jangan Sampai Salah Kalau Macet Salah Pemasangan Ini Sudah Kita Pasang Kemudian Ini Ada Rumah Apa itu Oli Biar Olinya Biar Cepat Masuk Kemudian Kampas Ganda Ini Cara Pemasangannya Harus Bersama Sama Untuk Motor Sejenis Grand Legenda Suprafit Ini Sama Saja Cara Pemasangannya Harus Bareng Seperti Ini Masukkan Secara Bersama Sama Oke Seperti Ini Pastikan Dia Berputar Bebas Seperti Ini Saat Dipasang Ini Kita Tekan Berputar Bebas Ini Berarti Posisinya Sudah Betul Kemudian Tinggal Kita Pasang Kancing Baut Seperti tadi Kita Gunakan Lobeng Sok Yang Kita Bisa Sendiri Tadi Pastikan Putarannya Tidak Salah Absolut Testing Advress g M 이어챈 walde Seti Ek Sh диз Brisbane Tcht Tomp Trude Di Tent Tkommen T nhất Tent selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati